Seekor Rubah Atau saat seekor induk kucing yang dengan santainya mau mengasuh seekor anak bebek yang terlantar. Bahkan seekor induk hewan buah seperti harimau dengan penuh kasih sayang merawat anak babi. Pemirsa, simak selengkapnya kisar 7 hewan teraneh versi on the spot berikut ini. Seekor Rubah Seekor Rubah tertangkap karmera sedang duduk di atas telur ayam di kandang ayam di sebuah sekolah dasar di Portsmouth, Inggris. Hewan predator ini ditemukan oleh beberapa murid sekolah dasar ketika mereka sedang istirahat makan siang. Para murid mengaku rubah yang tidak diketahui dari mana asalnya ini tampak sedang meringkuk di atas telur ayam. Persis seperti induk ayam sedang mengerami telur-telurnya. Beberapa warga mengatakan kemungkinan rubah itu merasa lelah setelah berkeliling kampung dan menemukan tempat istirahat yang nyaman dan hangat. Sementara menurut Jane France, kepala sekolah dasar tempat murid-murid menemukan rubah itu, para murid melihat seekor rubah lari dan bersembunyi di dalam kandang ayam. Mereka kemudian berlari ke dalam kelas untuk mengambil kamera lalu mengabadikannya. Uniknya telur-telur tersebut masih berada dalam keadaan utuh saat ditinggalkan oleh sang rubah. Selama ini rubah dikenal sebagai predator yang sering memangsa hewan kecil seperti ayam. Mungkin karena itulah sang rubah mau mengerami telur-telur ayam itu dengan tujuan agar mereka cepat menetas dan sang rubah dapat memangsanya. Baru-baru ini seekor kucing dilaporkan mengadopsi anak bebek yang terpisah dari induknya. Peristiwa ini terjadi di wilayah Olesnika, Polandia, saat Tosya, seekor induk kucing menemukan anak bebek baru menetas dan mengalami cedera kaki. Melihat anak bebek yang terluka dan ditelantarkan oleh induknya ini, naluri alami kucing Tosya pun muncul untuk segera memberikan pertolongan kepadanya. Tosya yang saat itu baru saja melahirkan anak-anaknya langsung menggigit tubuh anak bebek dan membawanya ke dalam sarang. Di tempat itu, kucing Tosya menempatkan anak bebek bersamaan dengan bayi-bayi yang baru dilahirkannya. Dengan penuh kelembutan, kucing baik hati ini pun membiarkan anak bebek menyusu dari tubuhnya. Dan sejak itulah hubungan keduanya tampak tak dapat lagi dipisahkan. Sementara oleh anak-anak kucing yang lain, anak bebek itu bahkan disambut dengan sangat baik. Mereka bahkan saling berbagi semangkuk air untuk diminum. Melihat kondisi anak bebek yang semakin membaik, kucing Tosya tidak pernah menelantarkannya. Ia bahkan membiarkan anak bebek itu untuk tidur bersama dengan anak-anaknya yang lain. Sebuah kisah menarik terjadi di kebun binatang Fukushima, Jepang. Pasalnya hubungan layaknya sebuah keluarga tiba-tiba terjalin antara babi hutan dan seekor bayi kera. Peristiwa ini terjadi saat ditemukannya bayi kera tersebut oleh seseorang di pinggir hutan. Oleh penemunya, bayi kera tanpa induk itu pun kemudian diserahkan ke kebun binatang Fukushima untuk dipelihara. Saat dipelihara di kebun binatang itulah, tugas tiba-tiba melihat kedekatan anak kera dengan seekor babi hutan dewasa. Entah apa yang membuat babi hutan mau mengasuh bayi kera tersebut. Sebagai seekor peribarta, bayi kera memang memiliki kebiasaan untuk berada dalam pelukan tang induk. Mereka pun terbiasa untuk bergelantungan dengan tubuh induknya kemanapun ia pergi. Hal ini rupanya dialami betul oleh babi hutan ini. Karena bayi kera itu selalu menggelayut di bagian tubuh babi hutan kemanapun ia pergi. Bayi kera mungkin merasakan kehangatan dari perhatian yang diberikan induk babi hutan itu. Karena itulah, ia kini tinggal dalam satu kandang yang sama dengan induk barunya, sang babi hutan. Luka yang pernah dialami seekor tupai ini mungkin memberikan berkah tersendiri baginya. Karena berkat luka itulah, ia kini memiliki keluarga baru yang memberinya kasih sayang dan kehangatan. Peristiwa ini diawali oleh penemuan seekor tupai yang terluka oleh pemilik anjing. Saat lukanya dirawat, rupanya anjing berjenis siatu mulai menaruh kasih sayang kepadanya. Dengan tekun, ia terus memperhatikan kondisi kesehatan tupai tersebut. Anjing bernama Gisel ini pun sering terlihat menggiring tupai kembali ke tempatnya ketika ia hendak berjalan keluar rumah. Dengan perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Gisel itulah, sang tupai mulai betah dan memilih untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Bahkan saat luka di tubuhnya sudah sembuh, tupai tampak tak mau kembali ke habitat aslinya di alam. Kelima anak anjing Gisel pun tampak senang dengan kehadiran saudara baru mereka. Rasa sayang terhadap seekor kucing mungkin dapat dirasakan oleh banyak orang. Bagaimana tidak, dengan sifatnya yang manja, kucing-kucing seolah mampu memberikan hiburan tersendiri bagi siapapun yang memeliharanya. Namun bagaimana jika perasaan sayang ini ternyata juga dimiliki oleh seekor induk gorila? Hal inilah yang diperlihatkan Koko, seekor induk gorila yang diketahui mengadopsi seekor anak kucing yang sangat lucu. Dengan ukuran tubuhnya yang sangat besar, terlihat bagaimana Koko dengan lembutnya memeluk dan memberikan kehangatan kepada anak kucing tersebut. Koko adalah seekor perimata dari jenis gorila gunung. Kawan ini biasanya hidup secara berkelompok bersama keluarganya. Di tempat bernama Gorilla Foundation ini, Koko tampak kesepian karena ia sering dipisahkan dari gorila-gorila lainnya. Kebersamaan antara induk gorila dengan anak kucing berwarna orangnya ini terjadi secara kebetulan. Para petugas bahkan tak pernah tahu dari pintu sebelah mana anak kucing ini dapat masuk ke dalam kandang Koko. Kasih sayang yang ditunjukkan Koko terhadap anak kucing itu diketahui langsung terlihat saat pertama kali Koko bertemu dengannya. Kini isang kucing yang diberi nama Tiger pun hidup dengan kasih sayang Koko sebagai induk barunya. Sebuah ide yang tergolong unik dilakukan oleh kebun binatang di Thailand. Dengan maksud memberikan contoh tentang hidup rukun, mereka menggabungkan beberapa ekor binatang berlainan jenis dalam satu kandang yang sama. Lihat saja bagaimana seekor induk harimau betina yang memelihara anak-anak babi berikut ini. Meski dikenal sebagai hewan yang memiliki naluri memburu, harimau ini tampak santai saat anak-anak babi menggodanya. Tak hanya itu, induk harimau ini pun ternyata dengan sukarela membiarkan kedua anak babi tersebut menyusul padanya. Kasih sayang antara induk harimau dan anak babi ini memang merupakan bagian dari konsep pengelola kebun binatang. Dengan tema happy family, mereka sengaja menggabungkan beberapa ekor hewan berlainan jenis dalam satu kandang secara bersamaan. Mereka ingin menunjukkan kepada setiap pengunjung bahwa dengan naluri buasnya, ternyata seekor hewan juga tetap memiliki sifat sayang kepada hewan lain dengan cara yang unik. Seolah terinspirasi oleh kebaikan induk harimau di kebun binatang Thailand, kali ini seekor babi dewasalah yang memberikan air susunya kepada anak-anak harimau. Entah apa yang terjadi dengan induk asli harimau-harimau kecil ini, namun anak-anak harimau dengan santainya bergabung bersama anak babi ikut menyusu dari induk babi. Dengan dibatasi oleh sebuah pagar besi yang memisahkannya, dua ekor harimau tampak tak mau kalah untuk sama-sama meminum susu dari induk babi tersebut. Sebuah pemandangan yang cukup kontras melihat bagaimana kulit belang harimau dipadukan dengan kulit babi yang polos dan terang. Entah sampai kapan anak-anak harimau ini dapat meminum susu dari induk barunya itu, mengingat kemungkinan sang induk babi dapat terluka karena tergores gigi harimau yang begitu tajam. Pemirsa itulah tujuh hewan teraneh versi on the spot.